Kalau udah ada santan dan gula seperti ini tuh artinya mau buat jajanan yang manis-manis kan ya? Ya betul banget hari ini aku mau buat candil labu kuning Kemarin dikasih labu kuning bingung mau diapain yaudahlah dibikin aja Santannya udah siap disisihkan terlebih dahulu Nah ini labu kuningnya udah aku kukus Ini aku kukus sebanyak 500 gram atau setengah kilo Kasih garam secukupnya dan gula putih secukupnya Ini aku pakai 2 sendok Lalu aku haluskan pakai centong nasi seperti ini aja sampai benar-benar halus ya Nah setelah seperti ini lanjut Mau aku tambahin tepung tapioca atau tepung aji kurang lebih 300 gram Nah ini aku masukinnya sedikit-sedikit terlebih dahulu Nah ini aku mau aku aduk supaya dia sedikit tercampur Nah ini masih panas ya jadi aku pakai centong nasi terlebih dahulu Sampai nanti dia agak tercampur Nah ini aku tambahin lagi karena masih sedikit lembek Banyaknya tepung tapioca itu disesuaikan saja Karena ini tadi masih panas jadi butuh tepung tapioca lebih banyak ya Ini tadi kira-kira sekitar 300 gram Nah setelah itu mau aku ulen pakai tangan sampai benar-benar tercampur dengan rata dan kalis Hingga bisa dibentuk Nah kalau teman-teman di rumah sukanya bikin bubur candil ini pakai tepung ketan aja Atau pakai labu seperti ini Nah ini sudah siap ya teman-teman Ini sudah bisa dicetak Tidak lengket Kita bulat-bulat seperti ini saja Besar-kecilnya disesuaikan dengan selera Ini tidak aku timbang ya Aku cuma asal comot saja Lalu dibulat-bulat seperti ini Lakukan seperti ini terus Hingga adonan selesai Nah biasanya aku juga buat bubur candil itu dari ubi Ataupun muntul ya Itu rasanya juga lebih enak Nah teman-teman sebenarnya ini tuh biji salak atau bubur candil sih nyebutnya Jadi aku itu bingung ya Kalau aku biasanya nyebut ini bubur candil Tapi ada juga yang bilang biji salak Nah setelah selesai semuanya dicetak Langsung kita rebus yang sudah dibulat-bulat tadi Sampai dia mengambang Nah ini airnya masih hangat-hangat kuku ya Belum sampai mendidih Ini mau aku masukin semuanya saja Seperti ini Dan tunggu sampai dia itu mengambang Seperti ini teman-teman Nah setelah mengambang seperti ini Biasanya tidak aku langsung angkat Aku diamkan beberapa saat dulu Sampai airnya itu Benar-benar mendidih ya Baru setelah itu aku angkat Nah teman-teman Setelah seperti ini Bisa diangkat dan ditiriskan Sisihkan terlebih dahulu Lanjut ke proses selanjutnya Nah ini aku mau tuang gula yang sudah aku larutkan Ini gulanya aku pakai 500 gram atau setengah kilo gula merah Yang aku rebus ya Dengan Satu setengah gelas air Nah ini aku mau aku tambah Tepung tapioca 3 sendok makan yang sudah dilarutkan Dan untuk airnya Biasanya kalau takaran yang pas itu cukup 1 liter Tapi ini aku mau buat sedikit Tidak kental Itu aku pakai 150 ml ya Jadi ini agak cair Kalau mau yang lebih kental Airnya bisa dikurangi Nah setelah airnya ini Mendidih Seperti ini Bisa masukkan Candil yang sudah Direbus tadi Lalu dimasak Sambil diaduk-aduk Sampai Dia mendidih Dan sedikit Mengental Nah dan setelah Mengambang seperti ini Matikan kompor Dan siap dihidangkan Nah kebetulan Aku punya cup Jadi aku mau Wadahin ke cup Seperti ini Untuk selanjutnya Bisa disimpan di kulkas Jadi kalau mau makan Tinggal ambil Di kulkas Kalau rasanya dingin Itu lebih nikmat Ya teman-teman Kalau teman-teman Lebih suka makan Bupur candil Itu yang Masih hangat-hangat Atau sudah dingin Kalau aku Lebih suka yang Sudah dingin ya Nah ini tuh Jadinya Lumayan banyak ya Ada sekitar 20 Cup lebih Dan ini Aku mau Tambahin sekalian Santan Santan yang Sudah direbus Di awal Tadi Lakukan seperti ini Terus Hingga selesai Lalu setelah itu Bisa ditutup Dan biarkan dingin Untuk selanjutnya Bisa disimpan Di kulkas Dan itu Bisa juga Untuk ide jualan Loh teman-teman Bisa dijual Di kantin-kantin Sekolah Ataupun Juga di warung-warung Terima kasih Sudah menyimak Video ini Hingga akhir Semoga resepnya Menginspirasi Dan bermanfaat Sampai jumpa